Al-Fatihah Di mana kita akan mati? Itu tiga misteri yang dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 34 dan surat Al-Munafikun ayat 11. Misteri sebab, misteri waktu, misteri tempat. Di antara saudara-saudara kita ada yang sebab kematiannya kena musibah COVID-19. Ada yang karena kecelakaan. Kita tidak tahu sebab kematian seseorang itu apa. Yang jelas itu qadarullah. Ma'asobam mimusibatin. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Nah sahabat-sahabat sekalian, tugas kita adalah berusaha selalu meringankan siapapun. Apalagi yang kena musibah. Man yassaro ala muqsirin yassaro allahu fid dunia wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain. Allah permudah dia dunia dan akhirat. Wallahu fi'awni al-abdi makanal abdu fi'awni akhi. Allah pasti menolong hambanya. Selama si hamba itu menolong orang lain. Saudara-saudara kita yang wafat karena COVID-19 itu ditangani mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan. Kain kafannya khusus. Kemudian disterilkan. Dimasukkan ke dalam peti yang juga sudah disterilkan. Sehingga ketika dikuburkan, insya Allah itu sudah aman. Tidak mungkin menyebarkan penyakit. Sudah begitu, yang membawa kekuburannya pun menggunakan protokol keselamatan dan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita ringankan saudara kita yang kena musibah wafat karena COVID-19 dengan kita terima di pekuburan kita berada. Karena apa? Sama sekali tidak akan memadorotkan. Insya Allah sudah aman. Tidak akan menyebarkan penyakit. Karena sudah disterilkan. Mari kita lapangkan hati kita, fikiran kita untuk meringankan beban orang lain. Saudara kita kena musibah wafat COVID-19. Boleh jadi besok lusa, kita pun sama. Karena kan kita tidak tahu. Dengan sebab apa kita mati. Maka saudara-saudaraku tercinta, terimalah apabila ada saudara kita yang wafat dan dikuburkan di tempat kita. Sama sekali tidak akan menyebarkan penyakit. Karena sudah ditangani dengan mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan. Semoga Allah melindungi kita, memaafkan kita, dan selalu menolong kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.